Pelatihan keterampilan dan kemandirian pemuda yang digelar Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Balikpapan menarik antusiasme peserta. Salah satunya lala mahasiswi perguruan tinggi di Balikpapan itu sangat menantikan pelatihan tersebut. Mengingat sebagai kaum muda sudah selayaknya mendapatkan bekal untuk mengoptimalkan penggunaan sosial media demi menunjang kewirausahaan. Kalau ilmu, tadi kita belajar tentang marketplace, acara kerjanya, terus banyak kayak hambatannya apa, keuntungannya apa, kemudahannya apa. Terus tadi juga sebelum itu pagi tuh pembicaranya tuh ngomongin tentang pembisnis, kira-kira usahaan. Buat rencana sih kayaknya ada buat buka bisnis-bisnis kecil gitu. Cuman belum tahu, baru liat-liatnya. Sementara itu, menurut Kabit Pemuda Dispora Pariwisata Balikpapan, Yosep Gunawan menjelaskan bahwa pelatihan tersebut dalam upaya memperdayakan para pemuda di Balikpapan, agar mengetahui bagaimana mengembangkan kewirausahaan. Kami menghadirkan resumber dari Universitas Media terkait dengan tadi memberikan pemahaman kecakapan terampilan bagi para peserta untuk mendapatkan pengetahuan terkait dengan pengelolaan media sosial, sehingga mereka bisa membuat suatu digital marketing melalui pengelolaan web, ataupun aplikasi, ataupun juga konten-konten, sampai dengan player seperti itu, untuk membuat, untuk dikasihkan produknya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.